Halo guys halo semua balik lagi di channel Bril Rig BR di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi guys nah di video kali ini kita akan mereview mod baru lagi tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe jangan lupa juga klik ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi dan jangan lupa juga follow Instagram saya at Bril Rig underscore jadi buat kalian yang belum follow guys kalian bisa langsung follow aja saya juga di Instagram ya Oke jadi di video kali ini kita lagi berada di markas PBTC nih cuy jadi buat kalian yang belum download markas PBTC ini kalian bisa cek nanti linknya saya taruh di deskripsi biar kalian kalau mau download kalian bisa langsung download guys tapi kita nggak bakal bahas markasnya ya di video kali ini tapi kita bakal bahas truk ya kita akan mereview mod truk dari X play kembar guys ini adalah mod truk canter boss galak ya di sini kita sudah parkir nih cuy dan siap untuk di review untuk modnya ini untuk bagian bumper dia menggunakan bumper avante guys lalu di bagian grillnya ini sebenarnya bisa dikostum ya itu bisa dikostum untuk grillnya dikostumnya lewat livery guys dan di sini juga ada pipi dari truknya ya ada pipinya juga cuy lalu di bagian bagnya kita bisa lihat di sini ada besi-besinya ya ada besi-besinya untuk naik ada tangganya juga ini untuk pengamannya bagian samping kayak gini cuy dan ini full body kit depan sampai belakang ya pokoknya mantep lah pokoknya ya di sini ada juga untuk platnya lalu untuk dopnya di sini dia pakai yang kostum kayak gini guys Oke mantep sekali ya saya kurang tahu sih ini bisa dikostum di livery ini untuk dopnya atau enggak harusnya sih bisa ya guys Oke lalu di dalam sana itu ada supirnya ya kalau atan dari luar sini ada supirnya lalu pelindung bagian samping di sini guys untuk telinganya ya ada lampunya di situ cuy bagian kanan dan bagian kiri lalu apalagi ya di bagian atas di bagian atas di sini ada topinya ya ada topinya juga dan di bagian topinya itu ada LED running ya enggak tahu bisa gerak atau enggak tapi yang pastinya ada tulisan LED running di bagian topinya dan untuk terpalnya di sini saya pakai yang terpal segitiga kayaknya ini juga bisa kostum di liverynya mau pakai terpal segitiga terpal kotak atau full segitiga setengah segitiga bisa guys di sini saya pakai yang terpal segitiga yang dilipat ya sedikit dilipat cuy jadi pokoknya full kostum lah untuk liverynya ini guys kalian bisa kostum aja di liverynya ya untuk truknya ini cuy jadi enak banget kalau liverynya full kostum yang kayak gitu kita bisa lebih berkreasi gitu ya sesuai dengan keinginan kita guys Oke jadi kayaknya itu aja sih ya untuk bagian luar dari modnya ini Oh ternyata di sini ada aksesoris bendera juga guys ini harusnya bisa gerak nih nanti Oke lalu di bagian belakang enggak ada lagi sih ya Oke sekarang kita bakal masuk ke bagian interiornya cuy untuk bagian interiornya dia seperti ini guys ada aksesoris kipas terus ada aksesoris gantungan di kaca juga ya gantungan tempelan di kaca itu ada dadu minion dan juga bola basket guys lalu ada boneka minion juga di bagian dashboardnya ya di bagian situ ada boneka salah ya pokoknya lalu disini untuk indikatornya juga sudah aktif cuy GPS juga sudah ada di bagian sebelah kanan kalau kalian bisa lihat ya dan untuk spion juga sudah aktif nih spion sampingnya ya spion di luar maksudnya dan untuk di spion bagian dalam atau spion kabin itu nggak aktif ya tapi ada tulisan x-play kembar disini untuk kamera kabinnya sebenarnya kalau saya nggak salah itu ada dua varian ya guys yang pertama itu kamera supir atau kamera biasa kayak gini dan ada juga yang versi kamera tengah ini saya nggak tahu nih saya pakai kamera tengah atau kamera supir ini ya mau dibilang kamera tengah tapi kayak ke supir mau dibilang kamera supir juga kayak agak ketengah ini kameranya ya tapi kayaknya ini lebih ke kamera supir sih guys yang saya pakai kali ini ya kalian bisa coba aja varian-varian dari modenya kalau kalian mau download gitu ya sekarang kita lihat untuk bagian-bagian luarnya ya di sini ternyata muatannya itu ada kardus dan juga ada karung ya karung cabai atau ya pokoknya gitu lah guys lalu kita lihat untuk fitur-fitur utama yang pertama itu lampu hazard lampu hazardnya di sini untuk bagian depan dia sudah aktif dan di bagian samping di bagian telinganya juga sudah nyala ya lampunya kalau misalnya lampu hazardnya ini dinyalain guys dan di bagian belakang juga sudah nyala nih ya untuk lampu hazardnya walaupun lampu hazardnya untuk bagian belakang itu dia cuma kayak garis kecil ya jadi nggak terlalu kelihatan guys untuk bagian sampingnya juga ada yang ikut nyala ternyata ya untuk bagian sampingnya di bagian kisi-kisi baktruknya jadi ini sudah bagus banget juga nih kalau dipakai di malam hari cuy itu dia untuk lampu hazard untuk lampu utama juga sudah aktif lampu dekat lampu jauh dan kalau lampu jauhnya dinyalain kalian bisa lihat di bagian bawah bagnya itu cuy di bagian bawah bagnya itu juga ada lampu kolong ya kayak lampu kolong gitu guys di bawah bagnya ya jadi lebih cakep gitu cuy kalau di malam hari guys pastinya ya dan di bagian belakang juga sudah nyala kayak gini cuy nyalanya nah ini lampu dekat lampu jauh sudah terlihat ya perbedaannya lalu untuk stop lamp kita coba lihat untuk stop lampnya di sini juga sudah aktif ya untuk stop lampnya guys mantep sekali bosku sekarang kita lihat untuk wipernya ya untuk wipernya di sini dia aktif ya untuk wipernya dan di wipernya ini juga ternyata berfungsi untuk menggerakkan strobo di bagian kaca depan guys jadi dia punya strobo di bagian kaca depan dan itu bakal gerak kalau wipernya diaktifkan ya jadi ini pokoknya udah full fitur banget modnya ya fiturnya benar-benar lengkap mulai dari kostum livery sampai dengan anim animnya ya anim kostum dan lain-lain cuy untuk anim pintunya sendiri di sini dia membuka pintu kiri-kiri kanan dari truknya dan juga membuka bugnya ya membuka pintu bugnya gitu ya oke lalu kita lihat untuk anim kostum nomor satu di sini kepalanya bisa nunduk kayak gini guys lalu untuk anim kostum nomor dua suspensinya bisa turun ya untuk anim kostum nomor dua ini suspensinya bisa turun dan bukan cuma suspensinya tapi juga kaca jendelanya juga ikutan turun ya cuy untuk anim kostum nomor dua dan untuk anim kostum nomor tiga apa nih cuy ternyata bumper atau body kitnya bisa dinaikkan semua ya mulai dari depan sampai belakang nah keren nih cuy jadi bisa ala-ala lagi di periksa gitu ya atau lagi trouble terus di periksa gitu cuy ya begitulah kira-kira guys jadi kalau mau cek mesin atau cek apapun itu jadi lebih gampang ya kalau ada hidrolik kayak gini cuy ya begitulah kira-kira guys untuk semua fitur-fitur dari modenya mulai dari anim sampai perlampuan sudah kita coba dan pastinya nggak bakal pernah lupa untuk kita bawa dulu cuy untuk jalan ya karena nggak after dulu gitu guys kalau kita review mod terus kita nggak pakai untuk jalan ya kan jadi langsung aja kita keluar dari area markas PBTC nya ini guys kita sudah muat ya ceritanya oke lah langsung aja kita keluar cuy dari markas PBTC ini ya markas yang ah mantep banget lah pokoknya buat kalian yang belum download markasnya pokoknya ini kalian harus download sih guys ini pokoknya saya sudah capek-capek bikin ya kalau kalian nggak download waduh parah banget sih oke guys kita langsung keluar aja dari gangnya ini ya atau dari lorongnya oke kita langsung coba sedikit oleng di sini di lorong sini waduh malah nggak ngelag dong sabar cuy sabar 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 malah ngelag guys sorry 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 oke oke dan di sini ada bengkel nih cuy waduh jadi kalau kalian download markas PBTC ini ada bengkelnya juga ya yang kalian bisa langsung dapat dan langsung pasang pastinya karena itu modnya bersamaan dengan mod markas PBTC nya cuy oke langsung aja kita keluar di jalan yang besar ya kita bakal ngikutin GPS dulu nih guys kita akan lihat kecepatan dari modnya ini kayak gimana dan di sini kecepatannya cukup kencang ya normal transmisi nomor dua tembus di 76 itu ya sudah normal guys dan sudah bisa dibilang kencang juga ya oke di depan ada pertigaan kita harus ambil kanan sesuai dengan GPS nya guys oke gimana menurut kalian modnya ya apakah bagus atau gimana kalian bisa komen guys jangan lupa komen ya oke guys kita oleng-oleng dulu nih cuy oke mantap sekali bosku ya kita oleng-oleng dulu mantap cuy jadi untuk suspensi juga enak ini ya untuk modnya ini jadi buat kalian yang suka oleng di game busit ini bagus banget nih cuy waduh oke waduh malah nabrak dong malah kita nabrak truk tangki guys sorry 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 oke guys kita oleng-oleng lagi nih enak banget sih suspensinya saya kira nggak terlalu enak ternyata enak banget guys ya jadi buat kalian yang mau coba pokoknya kalian harus coba ini kayaknya mod ini nggak punya kekurangan sih kalau kalian merasa punya kekurangan untuk mod ini kalian bisa komen di kolom komentar komentar apakah ada kekurangan dari mod ini kalian bisa kasih tau saya juga di kolom komentar ya biar kita bisa saling tukar penilaian tukar pendapat gitu guys oke jadi segitu aja dulu mungkin ya untuk review mod kita kali ini guys kalau kalian suka videonya jangan lupa like comment dan subscribe channel ini sampai jumpa di next video selamat menikmati